Intro Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspiratif dari mereka yang merantau ke Amerika atau hidup di benua impian ini lalu mereka berhasil maka kisah hidupnya bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana menjalani hidup dengan gigih, dengan ulet pantang menyerah, semangat baja lalu mencapai hidup yang maksimal hari ini di seluruh muka bumi mungkin mengenal orang yang bernama Barack Obama beliau adalah presiden Amerika yang ke-44 dan menjadi orang keturunan Afrika, Amerika pertama yang menjadi presiden Barack Obama lahir dari pasangan Afrika yang bernama Barack Hussein Obama Senior dengan seorang wanita dari Kansas yang bernama Andun Ham mereka bertemu waktu sekolah di Hawaii karena Barack Hussein Obama Senior menjadi mahasiswa sekolah asing di sana ketika Barack Obama Junior yang sekarang menjadi presiden atau disebut Barack Obama 2 berusia 2 tahun maka harus kehilangan kasih seorang ayah karena kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya kembali ke Afrika setelah bercerai Andun Ham menikahi Lolo Sutoro orang Indonesia lalu membawa Obama pergi ke Jakarta dan tinggal di Jakarta para Obama sempat sekolah di SD Negeri Satu Menteng sebelumnya di Santo Francisco di Tebet waktu di Jakarta dia mendapat sebutan bari Obama tahun 1967 kita kira sampai udia usia 10 tahun para Obama sempat tinggal di Jakarta karena itu sampai hari ini pun Obama dikenal bahwa masih bisa sedikit berbahasa Indonesia secara sederhana waktu beliau ke Jakarta beberapa tahun yang lalu dalam sambutan kepresidenan dia masih menyebut nasi goreng, sate dan beberapa kata Indonesia yang mendapat sambutan luar biasa karena menjadi sangat akrab suasana kunjungan kenegaraan Obama ke Indonesia ketika Obama berumur 11 tahun ibunya kembali membawanya ke Honolulu dan Obama diasuh oleh kakeknya beberapa tahun kemudian ibunya kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan program dokter sehingga praktis hingga lulus SMA maka Obama diasuh oleh seorang kakeknya itulah sebabnya kenapa dalam forum sipil kepresidenan tahun 2008 Obama mengaku bahwa pada usia SMA-nya dia sempat menggunakan kokain, marihuana dan narkoba dan diakui itu sebagai kesalahan moralnya yang terbesar karena dia sebagai anak yang kehilangan figur bapak tapi dia mengaku bahwa dia menyesal sungguh-sungguh dan sejak dia kuliah dia tidak pernah menggunakannya kembali apa inspirasi kisah ini? Obama mengakui bahwa dia pernah jatuh dalam alkohol dan narkoba inspirasinya adalah kalau anda berbuat kesalahan atau dosa masa lalu jangan disembunyikan makin disembunyikan makin menghantui tapi seperti orang bijak berkata akuilah dan saling mengakulah telanjangi itu dosa maka engkau akan sembuh jadi akui mungkin rasa malu komitmen untuk tidak mengulangi inspirasi yang kedua adalah masa lalu adalah masa lalu atau saat ini mungkin anda masih narkoba masih judi kecanduan pornografi yang penting stop ya hentikan sekarang bahkan kalau perlu putus komunal berhenti bergaul dengan kelompok seperti itu lalu anda mulai membangkitkan kembali impian anda, dream anda berjuang untuk maju maka saya percaya kalau Obama bisa memperbaiki keadaannya anda juga tidak perlu larut aduh saya sudah terlanjur narkoba saya sudah terlanjur hidup saya hancur tidak ada kata terlanjur tidak ada kata terlambat berhenti lalu melangkah yang lama berlalu yang baru sudah datang inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Serikat salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati